Hai pemirsa ketemu lagi di dunia sini channel pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai video tanaman lagi ya karena sekarang ini tanaman jadi kurang lebih waktu saya lebih banyak ditanemen nih sekarang nih jadi boleh ya sering-sering dikit tentang tanaman sesi sering yang simpel-simpel aja pemirsa yang ada di sekitar rumah saya karena kebetulan enggak bisa keluar nggak bisa kemana-mana jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah kita coba lakukan semaksimal mungkin ya Nah ini sebelum saya pembukaan udah pembukaan dong tadi ya ini saya ditemenin dengan penampakan dari Bapak Setiawan AP ya mohon maaf ini penampakan gitu jadi Bapak sedang bekerja gitu ya jadi saya minta izin untuk sambil saya video karena biasalah kita akan ngejar jam tayang ya gitu jadi kita harus sering-sering bikin video gitu ya namanya juga usaha ya pemirsa jadi apapun itu siapa tahu bisa menghasilkan ya kan jadi terus dukung channel saya dan juga channel Bapak Setiawan AP ya kita berdua adalah pejuang-pejuang youtuber itu bereceh loh pemirsa tapi it's ok ya namanya juga usaha ya enggak papa Oke langsung aja saya mau membicarakan tentang apa yaitu tanaman-tanaman yang wajib kalian punya ya kalau menurut saya sih wajib ya karena ini sangat membantu kita dalam hal apa memasak di rumah gitu jadi tanaman-tanaman yang saya mau sharing ini adalah beberapa jenis tanaman yang bisa kalian miliki di rumah sebagai bahan makanan eh bukan bahan makanan sebagai bumbu dapur masakan kalian gitu jadi tanaman ini tuh disebut sebagai tanaman rempah ya yang bisa kalian miliki atau kalau kalian tanam di rumah ya yang berfungsi atau bermanfaat untuk bumbu dapur untuk kesehatan gitu tentunya yang paling saring adalah untuk sebagai bahan masakan bahan memasak bahan memasak segala jenis masakan ya baik itu kue baik itu makanan ringan makanan berat seperti sayur-sayuran gitu ya jadi pokoknya contoh tanaman ini kalian bisa tanam sendiri di rumah gitu dan dapetinnya gampang nah namanya juga gampang jadi eh kalian bisa lihat apa aja contoh-contohnya ya Oke ikutin terus video saya yang pertama yaitu daun salam daun salam ini biasa kita pakai untuk masak ya setiap kali kita masak apapun pasti memakai bumbu dapur salah satunya daun salam ini nah daun salam ini tumbuhnya pun gampang apalagi kalau kena air hujan ini langsung ngebat begini nah ini kan biasanya kalau kita pakai itu kan selembar dua lembar gitu ya jadi kalau kita beli di warung sayur itu bisa banyak terus kering jadi kan alternatifnya mendingan kita tanam sendiri di rumah jadi setiap kali kita pakai daunnya masih segar yang kedua yaitu daun pandan daun pandan ini biasanya selalu ada di setiap rumah ya 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 gampang membuhnya ya dan bermanfaat banget buat kebutuhan sehari-hari gitu bisa tumbuh subur dan besar ya apalagi kalau dia hanya letakkan saja di dalam tanah nah kebetulan ini saya lihara dimasukkan ke dalam polybag ya bisa juga dipot di polybag di tanah bebas aja sih ya nah untuk contoh yang ketiga yaitu daun jeruk purut ya ini beda dengan jeruk-jeruk yang lainnya seperti jeruk nipis jeruk lemon gitu ya nah ini daun jeruk purut ini biasanya digunakan untuk pasak ya sebagai pewangi itu apalagi kalau udah bikin soto bikin masakan bersantan gitu ya karena memang wanginya enak banget bikin masakan tuh jadi sedap gitu ya untuk contoh yang keempat yaitu kunyit nah kunyit ini pasti khas ya semua orang pasti suka dengan kunyit karena manfaatnya banyak sekali selain untuk kesehatan terus untuk campuran masakan ya nah ini contoh yang masih anak-anak ya ini gampang sekali juga nanemnya jadi alternatifnya bisa kalian tanam sendirilah di rumah ya jadi nggak perlu beli atau gimana sih karena si kunyit ini dalam satu polybag aja bisa menciptakan umbi-umbi yang sangat banyak ya untuk kunyit ini kita ambil umbinya ya untuk jamu untuk bahan memasakan dan daunnya juga diperlukan biasanya untuk rendang namanya daun kunyit ya seperti itu ini gampang banget tumbuhnya jadi kalian wajib punya di rumah nah untuk contoh yang kelima yaitu jahe ya jahe itu juga jenisnya macam-macam ya ada jahe emprit jahe merah ya jahe putih gitu jahe putih emprit gitu ini termasuk jahe putih yang bentuknya kecil-kecil tapi dia pedas tuh nah ini agak nyelip dia ya tapi dia tumbuh subur ini daun yang kering gini nggak apa-apa tapi memang dia kita pakai umbinya saja kebetulan belum ada yang bisa dipanen umbinya memang belum terlalu mau dipakai banget jadi biasanya memang saya pakai ya saya korek itu tanahnya saya ambil beberapa biji jadi butuhnya berapa ya saya korek aja polybagnya gitu jadi mereka bisa ditanam lagi ya untuk contoh yang keenam yaitu kencur memang kenapa kencur itu dibilang sangat mahal karena memang pemalenannya lama nanamnya lama dan dia tergantung juga sama cuaca jadi kalau ke lalu basah juga dia nggak mau gitu dia suka yang panas nah ini makanya saya lama sekali dia nih untuk tumbuh daun kencur juga bisa dipakai pakai untuk sayur ya sayur santan kenapa ya mbak di urap tuh katanya mbak ya tambah nanti di urap bisa jadi bahan makanan juga ini daunnya gitu jadi ya pokoknya ini contoh yang wajib kalian punya di rumah ya yang gampang-gampang aja deh pokoknya kalian nggak perlu nyari-nyari susah jadi kalian bisa perihara semuanya di dalam rumah untuk contoh selanjutnya selanjutnya yaitu kemangi nah ini kemangi baru saja saya tanem ya sebagai alternatif juga karena ini kan memang buat lalapan ya walaupun nggak setiap kali masak kita pakai ini tapi sesekali kita perlu ya karena agak susah dan kemangi itu gampang busuknya kalau kita udah beli nggak langsung dimasak gampang banget busuknya nah ini sebagai alternatif supaya kalian memakainya dalam keadaan segar gitu ya nah untuk contoh yang terakhir yaitu cabai ya kalau cabai ini wah ini kayaknya kudu ya dipunya di rumah karena siapa yang nggak hobinya nyambel ya kan kalau nggak pakai cabai nggak makan biasanya nggak rasanya nggak makan gitu ya kan jadi ini termasuk jenis cabai yang apa yang namanya cabai rawit merah nah ini cabai rawit merah ini nggak ada cabainya karena udah saya petikin nah tapi dia muncul bunga-bunga baru ya tuh kayak gini nah ini bakalan jadi cabai nanti nah ini muncul bunganya banyak sekali tuh walaupun daunnya kelihatan kurus kering begini ya tapi dia bunganya banyak nah ini saya taruh aja biarin di luar gitu nah ini bisa nah ini tinggal ada satu nih tuh cabainya kayak gini nih ini nanti jadi orange gitu ya nah ini jenis cabai rawit merah ya nah kalau yang ini jenis cabai keriting warna daunnya dan bentuknya juga beda ya nah dia daunnya lebih gelap dan panjang-panjang nah ini juga baru ditanem malah belum kelihatan buahnya sudah berbunga sih sikit-sikit gitu nah untuk cabai ini juga gampang di lempar aja gitu bijinya udah langsung aja di lempar di sebar di tanah gitu ya dia bakal numbuh tuh sikit-sedikit gitu pelan-pelan walaupun nggak langsung ya ya apa bibitnya cukup gampang nih ini daunnya eh daunnya bunganya udah kelihatan nanti tinggal kita nunggu mereka berbuah ya oke seru kan kalau semuanya kita punya di rumah terus kita pakai sesuai waktu dan kebutuhan kita jadi kita ngambilnya masih dalam keadaan segar semua gitu ya oke pemirsa gimana udah lihat contoh-contoh tanaman yang saya sebutin tadi nah kalian sudah punya yang mana saya sarankan kalian bisa mulai dari sekarang punya tanaman tempat di rumah karena itu sangat bermanfaat untuk membantu kalian memasak di rumah jadi kalian nggak boleh repot-repot kemana-mana di rumah serba ada nah semoga informasi tadi bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terimakasih pemirsa sudah menonton sampai jumpa yaa 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 Terima kasih telah menonton